Yo temen temen balik lagi bersama aku Chaos Buster di game Kabal Infinite Combo lagi temen temen Jadi di video ini aku mau ngebahas ya tentang Sigmetal atau Mithril temen temen Jadi ya disini aku akan bahas ya tentang perbedaannya temen temen selisihnya itu berapa temen temen Langsung aja ya kita ke shop ini buat kalian F2P F2P juga temen temen ya kalau misalnya equipnya masih ini apa Osmi temen temen ya segera di upgrade temen temen karena aku masih sayang ya ini ya masih sayang aku mau ngelepasnya karena udah plus 11 temen temen ya Nah lanjut aja ya kita lihat ya disini Nah kalian bingung ini mau pakai Sigmetal atau Mithril temen temen Nah disini aku akan kasih tau ya Untuk suitenya kita cek ya Mithril dia tuh temen temen ya untuk plus 15 Sigmetal itu setara dengan plus 10 nya Mithril untuk defense nya temen temen Ini aku kasih lihat ya Ini aku kasih lihat ya Ini sama ya kayak PC lah ya intinya Untuk dari tapi menangan Mithril masih temen temen Ini untuk Mithril plat FS temen temen ya Untuk dari tapi menangan Mithril masih temen temen Nah Ini untuk Mithril plat FS temen temen ya ya 428 teman-teman nah ini setara teman-teman ya dengan plus 10 sigmetal eh sorry setara dengan plus 15 sigmetal teman-teman untuk defense nya teman-teman dari defense nya itu ya aku ingat banget disitu teman-teman main di pc bedanya itu beda 5 plus dari sigmetal ke mithril itu bedanya 5 plus nah defense nya ya kalau disini plus 15 sih gak ada pula teman-teman ya pasti gak ada yang jual yang plus 15 tuh jadi aku gak bisa ngasih lihat ya kalau dari sini yang pasti defense nya itu sama teman-teman plus 15 segmetal itu defense nya itu ya kita cek aja ya yang paling gede berapa ada disini greater tinggi nah ini 350 ya 350 350 berapa ya sekalian naikin plus nya tuh aku kurang nginget teman-teman ya coba kita lihat ya 350 350 di plus 9 berarti berapa kita hitung aja yang manual ya 329 oke 329 berarti naiknya 9 defense teman-teman ya 1 ini 1 plus itu naiknya 9 sehingga ku sih bisa naik 10 10 teman-teman ya setiap gradenya itu ada lebih tinggi naik defense nya ya nah jadi 9 teman-teman ya 320 plus 7 nya ya plus 8 tadi berapa deh 329 nah berarti ini kita tambahin aja ya kita tambahin aja ya kalau misalnya 1 grade itu dia nambah 9 kita kalikan saja 9 dikali 7 teman-teman ya ditambah 329 teman-teman ya kita hitung ya berapa teman-teman hitung tambah 329 392 teman-teman 392 392 392 jadinya ya nah seingatku sih dia tuh ada masing-masing grade tuh ya misalnya dia tuh di plus 11 itu naiknya bukan 9 tapi 10 seingatku sih ada penambahan lagi dia tuh ini cuma dapatnya 392 ya seingatku sih sama teman-teman ya seingatku sama ya dia tuh plus 15 392 ya nah 428 seingatku sih dia tuh setara teman-teman untuk ininya nah coba kita contoh aja ya kita contoh aja teman-teman disini ya dari senjata aja ya biar lebih enak nah disini attacknya 351 teman-teman ya 351 nah ini sigmetal blade plus 15 itu setara dengan plus 10 pedang mitri blade nah kalau dari senjata sih enak teman-teman ya karena aku ada senjata plus 15 yang sigmetal nah ini kita cari ya blade ya 351 ya tadi ingetin ya 351 kita cari yang plus 10 kalian lihat lebih tinggi teman-teman dari segi technya kan malah lebih gede mitril yang plus 10 teman-teman itu berarti kemungkinan ya memang lebih gede mitril ya plus 10 nya dibanding armor sigmetal dari segi defense nah itu tergantung dari kalian teman-teman dari kalian mau gimana ya kalian mau ambil yang mitril untuk F2P ya F2P dan ya low spender pun ya maki mitril plus 10 doang teman-teman ya udah ya udah bagus itu plus 10 teman-teman jangka panjang sih bagusnya memang mitril teman-teman ya tapi mentok-mentok plus 10 karena kenapa karena untuk upgrade nya itu sulit ya untuk upgrade mitril itu pertama shape guard nya mahal banget untuk nge-plusin 15 38 ribu satunya teman-teman gila gak terus juga untuk slot extendernya ya ini dari kekurangannya mitril kalau kalian mau ini mau begini ya maksud aku ya mau nambahin 3 slot nya itu mahal kayak gas tuh berapa harga 439 ribu harganya teman-teman tuh ya terus juga untuk scrollnya ya untuk scrollnya sendiri itu kita lihat create the mix yang high gas harganya 1800 ini untuk helm ya ini untuk helm nah kita kita lihat untuk yang weapon ya untuk senjata create the mix itu 8000 warganya teman-teman untuk sekarang ini ya ini buat ngisi senjata WA sih habisnya cuma 16000 teman-teman sedangkan untuk job lain itu habisnya ya 32000 teman-teman ya karena kita belinya 4 scroll gitu 36000 nah sedangkan kalau sick metal harganya cuma 1000 paling nah naik harga enggak oh ini 2 teman-teman 1200 ya nah itu teman-teman ya untuk dari segi pengisiannya ya dan slot extender juga slot extender dia tuh hike-nya lebih murah kalau kalian mau ini 3 slot tuh jadi pada intinya teman-teman ya untuk sick metal dan mitril ini ya yang pertama kalau kalian pakai sick metal itu kalau udah plus 15 yaudah dapat attacknya cuma 351 ya kesimpulannya ya sedangkan kalau kalian pakai mitril itu plus 10 nya 351 teman-teman ya setara sick metal tetapi mitril untungnya itu kelebihannya kalian bisa naikin lagi attacknya ya karena masih ada 5 plus lagi yang bisa kalian naikkan ya cuman itu susah untuk plus 15 teman-teman nah dari segi tagnya memang menang mitril tetapi kalau untuk slot sick metal yang menang teman-teman ya buat ngisi slotnya ya slot extender slot ketiganya itu yang menangnya sick metal dari harganya ini pengisiannya itu dia lebih murah dan terus dan terus juga teman-teman kalau untuk ini ya untuk kepala juga kepala juga sick metal itu masih enak lah sick metal itu udah bagus kalau misalnya di plus 15 untuk kepala teman-teman udah bagus banget dan terutama untuk job-job yang memiliki crit terendah itu ya wajib banget 3 slot teman-teman karena di slot ketiga itu wajib punya rate ya isinya critical rate untuk yang job yang punya crit terendah macam warrior macam wi teman-teman ya macam bladder yang pokoknya yang gak ada pasif teman-teman ya yang gak ada pasif disini nih penambahan critical rate nih seperti ini nah cuman ininya ya untuk minusnya untuk sick metal itu ya wajib banget di plus 15 teman-teman supaya di paste-nya itu ya kita tinggi ya setara dengan plus 10 meter tadi teman-teman supaya nanti di dg-dg besar itu kita tetap kuat kuat walaupun kita pake sick metal nah dan juga untuk kelebihannya kalau untuk sick metal itu kita bisa ngisi scrollnya ya nanti kalau misalnya murah teman-teman ya murah yang support skill amp kalau kalau misalnya nanti udah murah teman-teman ini untuk yang medium ya seru titanium harganya 185 harganya 3333 teman-teman nah itu keuntungannya kalau misalnya kita pake sick metal kita bisa naikin AMP nya lagi disini nih jadi mentoknya ya berapa ya 21 ya belum lagi nanti ditambahin apa namanya seluruh extender dia nambah lagi teman-teman kemungkinan 41 kalau gak salah eh gak sih gak nyampe 41 berapa ya 3 38 ya kali nah dan juga untuk syaratnya teman-teman ya saranku juga kalau kalian mau ngambil sick metal itu lebih bagus cari yang critical damage nya mentok ini kan 16 ya ada 18 ada 20 kalian ambil jangan yang nanggung saranku kalau kalian berniat untuk plus 15 plus 15 ambil yang critical damage itu 20 ya terus juga untuk pedang ini juga ya jangan nanggung juga kalau bisa teman-teman sekalian kalian ambil yang critical damage 20% kalau kalian berencana naikin plus 15 sama juga untuk bajunya ya baju ini kalau kalian pengen plus 15 semua nih pulsic metal ambillah jangan yang nanggung teman-teman kalau bisa AMP nya ambil yang 10% yang mentok jadi nanti kalau kalian pun ke depannya juga nanti isi scroll nya juga mantep banget di AMP kalian gede banget masih kuat untuk DGDG teman-teman untuk partian pakai sick metal terus juga kalian berdemic juga akun kalian damage nya tinggi karena udah main AMP semua nih nanti cuman nanti kalau ke depannya kalian gak ini ya cuman mengandalkan defense juga gak apa-apa teman-teman ya cuman ngambil defense nanti kan ada nanti archidum ya paladium juga nanti demonet juga nanti itu ke depannya untuk yang grade lebih tinggi teman-teman nah jadi teman-teman intinya dari video ini terserah kalian mau ngambil gimana mau ambil mitril yang plus 10 atau sick metal tapi harus plus 15 biar setara nah jadi itu kalian sendiri yang menentukan dan untuk yang F2P ya F2P ya pakai aja yang begini teman-teman ya ini aku saranin ini tergantung dengan force game kalian ya ini tergantung force game kalian aku nyaraninnya misalnya kalian kita kan dapetnya scene guard ya plus 8 itu wajib kita upgrade ke mitril teman-teman untuk ini untuk F2P kalau misalnya ini ya tergantung dari kalian ini yang punya teman-teman tergantung tergantung dari kalian punya force game yang berapa kalau misalnya dikit ya kayak aku gini kalian bisa pakai yang ini aja di plus juga ya nah untuk UCHH nya upgrade per high gas nya bisa cari di dungeon aja teman-teman ya di dungeon itu bisa dapet kalau beli itu ya sayang juga nih yang 3% kalau misalnya selisih dengan yang 4% itu harganya gak terlalu jauh pakai yang itu aja misalnya nih ya nih yang 3% misalnya selisihnya cuma 2 force game atau gak jauh ambil yang 4% aja atau 5% aja tapi kalau aku lihat disini harganya ya selisihnya jauh banget terutama untuk yang 7 ya 7% teman-teman ya cuman kalau kalian mau 7% juga silahkan harganya tapi mahal banget harganya masih mahal teman-teman tuh yang gak baslot aja seribuan harganya nah saranku untuk web2p gak apa-apa pakai yang begini aja yang gak ada slot 3% aja teman-teman itu udah cukup kita ngandalin itu defense-nya teman-teman disini yang penting kita tuh defense-nya kuat lah untuk di DG terus bagaimana untuk senjata untuk senjata sih kalian bisa pakai senjata yang dari dari GM ya yang dapat gratisan itu ya yang udah plus 8 redos mium sama ini topas kalian bisa pakai itu cuman untuk ngisinya memang mahal teman-teman ya kalau untuk ngisi slotnya itu memang mahal nah scroll tadi kan harganya 1200 ya scroll tadi nah 1200 ini mahal teman-teman ya untuk ngisinya kalian bisa coba ganti senjata kalian ini masuk ke Dungion Illusion Castile teman-teman ya nah kita cari Licanus aja teman-teman disitu gak apa-apa kita pakai senjata Licanus aja ini ini untuk F2P ya F2P kalian bisa pakai senjata Licanus kalau bisa sih ya yang agak bagusan cari startnya ya untuk critical damage itu teman-teman dia tuh mentoknya 10% ya 10% ini critical damage upnya itu 5% itu yang paling rendah yang sedang itu 7% yang paling tinggi 10% kalau kalian dapat yang 20% itu aja udah lumayan sebenarnya ya kalau misalnya ini dapat ini 7% misalnya 7% 19% satunya itu udah cukup lah ya udah lumayan lah udah lumayan nah cari opsi yang bagus disini atau yang sword skill juga gak apa-apa ya cuman jangan yang 3% saran gue lebih bagusnya memang critical damage teman-teman kalian masuk aja ke Dungion ini buat nyari Licanus nya Senungion nah masuk ke sini teman-teman ya kalau misalnya kalian dapat Bansos cari Licanus tadi ini untuk Captopi ya itu low budget teman-teman ya itu saranku bagaimana untuk aksesoris aksesoris ini untuk aksesoris nya ya ini jangan pakai yang ini dulu saranku ya saranku jangan pakai brush light yang itu dulu yang tinggi pakai aja brush light yang ini fighter misalnya kalian job kalian fps juga pakai yang ini tapi ini harganya masih lumayan ya nah pakai yang ini udah lumayan murah teman-teman ya sebenarnya 1500 itu ya pakai yang ini aja karena yang 7 ke atas itu udah mahal harganya itu setara teman-teman ya dari SWOT AMP nya bedanya cuma di attack aja sama mid-the-make attack rate nya juga habis itu apalagi ya nah untuk ini airing ini kan masih mahal ya pamper ya kalian bisa masuk ya ajak-ajak teman-teman kalian ke party cari yang max critical cari max hp steel per hit nya mendekati 45 atau 35 itu udah lumayan teman-teman ini max hp steel 35 aku ada kemarin dapet kujual kujual murah 100 doang untuk rosnin nya nah untuk F2P pakai yang begini aja udah cukup disini harganya masih seratusan 120 lah bisa aku jual aku jual murah semua teman-teman disini nah cari yang max hp steel nya 35 kalau bisa ya minimal atau 40 disini nih cari nih max hp steel per hit 30 harganya 130 coba kita lihat dengan pampirik airing pampirik airing pampirik yang 30 dan 35 itu plus berapa ini plus tanpa plus ya plus 6 plus 6 harganya 40 ya nah sampai still harganya 800 plus 7 1950 berarti itu mungkin setara dengan plus 5 teman-teman 35 ya nah setara plus 5 pampirik nah jadi itu untuk low budget teman-teman ya low budget dan itu dia sarannya ya walaupun ya intinya harus berhemat lah teman-teman ya ini kayak aku ini boros boros kenapa karena aku ngekrap teman-teman ngekrap minesta teman-teman ya jadi ya itulah nanti aku mau fokus equip aja lah nanti soalnya untuk minesta ini butuh banget budget yang banyak teman-teman ini ini nantilah kalau banyak perse game ya baru fokus kesitu pula nanti cuman aku fokusin equip aja dulu nantinya oke teman-teman ya jadi nontonnya jangan di skip biar kalian gak salah paham nonton video ini dan semoga kalian terbantu dengan adanya video ini ya jadi yang menentukan kalian sendiri mau pake seadanya dulu tapi udah cukup lah ya yang seadanya dulu tapi bisa lah untuk party yang penting itu kita di party itu gak sering mati aja karena kalau kita party itu damagnya saling bantu cuman untuk solo kita susah memang untuk pake set yang lo wajib gitu oke makasih teman-teman yang udah nonton video ini ya sampai jumpa lagi dadah selamat menikmati